Kisah tentang peristiwa Karbala tersiar demikian cepat ke seluruh wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Meskipun masyarakat umumnya tahu ada banyak faksi politik dalam dunia Islam, namun untuk berbuat sejauh itu, jelas tidak ada dalam bayangan semua kaum muslimin. Mereka mengutuk perbuatan tersebut, dan menarik bayatnya dari Yazid. Selain Irak dan Iran yang memang merupakan basis pendukung Ali bin Abi Talib, wilayah yang segera menarik bayatnya sesaat setelah mendengar pembataian di Karbala, adalah Madinah dan Mekah. Kala itu, di dua tanah suci ini, masih cukup banyak berkumpul para tabiin yang sangat berpengaruh, salah satunya adalah Abdullah bin Subair yang merupakan buronan paling dicari oleh Yazid setelah Husin bin Ali. Setelah mencabut bayatnya dari Yazid, orang-orang di Madinah dan Mekah secara aklamasi mengangkat Abdullah bin Subair sebagai halifah kaum muslimin. Di kalangan masyarakat saat itu, ia termasuk orang ternama ayahnya, Subair bin Awam, sedangkan ibunya adalah Asma, binti Abu Bakar. Abdullah bin Subair mendapat dukungan dari Hijaz, Yemen dan Arabia Selatan. Terkait diangkatnya Abdullah bin Subair ini beberapa sejarawan ada yang memasukkannya dalam urutan halifah kaum muslimin, tapi ada juga yang menganggap ini sebagai bentuk pemerintakan sehingga tidak dihitung sebagai halifah. Lagi pula, tak lama berselang dari diangkatnya Abdullah bin Subair sebagai halifah, Yazid langsung melancarkan serangan brutal kepada dua kota suci ini. Yazid mengirim pasukan yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah untuk mengambil kembali bayat dari penduduk dua kota suci ini. Pesan Yazid kepada Muslim bin Uqbah dalam misi ini begitu dikenal sejarah, berangkatlah menuju Madinah. Jika mereka melakukan perlawanan, perangi. Jika kau menang, izinkan tentaramu berbuat sekehendak hati selama tiga hari. Setelah itu berangkatlah ke Makkah dan perangilah Abdullah bin Subair. Dalam tradisi Romawi, tentara dibolehkan melakukan apa saja di dalam wilayah taklukannya ini disebut dengan ibahat. Kita tidak usah bayangkan apa yang terjadi ketika tentara dipebolehkan melakukan apapun sekehendak hatinya selama tiga hari. Jelas kengerian dan kebejatan yang tak tertanggungkan akan terjadi. Dan benar saja, sejarah mencatat, bahwa apa yang terjadi dalam tiga hari ini adalah sebuah bencana besar dan penodaan terbesar dalam sejarah kota Madinah. Pemerkosaan, penjerahan dan pembunuhan berlangsung tanpa henti. Banyak tabiin yang wafat dalam peristiwa ini. Di antara mereka ada nama-nama seperti Zubair bin Abdul Rahman bin Auf, Fuzail bin Abbas bin Abdul Muttalib, dan Abdullah bin Nufail bin Harist bin Abdul Muttalib. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada tanggal 27 Zulhijjah 63 Hijriah. Sedikit catatan, di hari yang sama juga lahir Muhammad bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, yang kelak akan menjadi pendiri dan juga halifah pertama dinasti Abbasiyah. Setelah berhasil menaklukkan Madinah dan pasukannya melakukan ibahat selama tiga hari, Muslim bin Uqbah melanjutkan perjalanan ke Makkah. Dalam perjalanan inilah ia tiba-tiba menderita sakit yang sangat parah dan akhirnya meninggal di tempat yang bernama Abwa. Sebelum meninggal, ia mengamanatkan agar pimpinan pasukan diambil alih Al-Husya'in bin Numair al-Sakuni. Setelah menguburkan Muslim bin Uqbah, pasukan ini melanjutkan misinya untuk menaklukkan kota Mekah dan memadamkan pemberontakan Abdullah bin Zubair. Al-Husya'in bin Numair tiba di Mekah pada tanggal 24 Muharram 64 Hijriah. Ia langsung melakukan pengepungan terhadap kota Mekah. Pasukan ini sempat mendapat perlawanan yang cukup dari Abdullah bin Zubair, sehingga durasi pengepungan ini berlangsung selama sekitar 60 hari. Hingga akhirnya, pasukan Damascus berhasil mengunci pasukan Abdullah bin Zubair di dalam kota Mekah. Mereka menghujani seisi kota dengan batu api yang dilontarkan dari Ketapel. Akibatnya tidak hanya rumah penduduk, tapi juga kabah terbakar dan sebagian dindingnya hancur. Peristiwa terbakarnya kabah ini terjadi pada 3 Rabiul awal 64 Hijah. Tapi tidak berhenti sampai di situ, pasukan Damascus ini terus datang bergelombang ke Mekah. Bahkan di saat-saat akan berakhirnya pertempuran, sebanyak 5.000 pasukan masih didatangkan dari Damascus. Pengepungan ini baru berakhir setelah berita tentang kematian Yazid datang dari Damascus pada 2 Rabiul akhir 64 Hijah. Yazid sendiri wafat di Damascus pada tanggal 14 Rabiul awal 64 Hijriah. Ini artinya dibutuhkan waktu hampir 20 hari bagi kurir untuk menyampaikan berita duka ini pada pasukan Damascus di Mekah. Sebuah durasi waktu yang terlalu lama untuk jarak tempuh sejauh 1.600 km. Anehnya lagi, pasukan Damascus pertama kali mengetahui berita tentang kematian Yazid justru dari Abdullah bin Zubair. Ketika mendengar berita ini, Abdullah bin Zubair langsung berseru kepada pasukan Damascus, Wahai orang-orang yang tidak beruntung, mengapa kalian masih bertempur? Pemimpin kalian sudah tiada? Ketika mendengar berita ini, gempuran pun dihentikan. Pasukan Damascus akhirnya bersedia untuk melakukan perundingan damai dengan Abdullah bin Zubair. Kemudian pada masa pemerintahan halifah Abdul Malik, halifah mengirim Al-Hajjaj bin Yusuf berangkat dengan 2.000 pasukan mengepung Mekah. Masih belum berhasil. Maka datang lagi balap bantuan 5.000 pasukan membantu Hajjaj. Mereka berhasil menduduki kota Taif. Lantas mengalahkan pasukan Abdullah bin Zubair yang menyingkir. Tiba musim haji dan Hajjaj memimpin sebagai Amirul Hajj. Namun beliau tidak ikut tawaf dan tidak mengenakan pakaian ihram. Dia membawa pedang dan memakai baju besi. Abdullah bin Zubair tidak bisa berhaji karena tidak bisa masuk ke padang Arafah yang dikuasai Hajjaj. Peperangan terjadi 6 bulan. Selama pengepungan itu, kota Mekah dan juga Kabah dilaporkan menjadi terbakar akibat panah-panah api yang dilepaskan pasukan Hajjaj. Imam Tobari melaporkan tiba-tiba langit menggelegar dan kilat menyambar seolah melindungi Hajjaj aswad dari serangan api panah pasukan Hajjaj. Pasukan Hajjaj menjadi ragu, namun Panglima Hajjaj terus memerintahkan mereka menyerang. Kiswah Kabah mulai terbakar, setelah itu kilat menyambar 12 pasukan Hajjaj yang mati seketika. Hajjaj meminta pasukannya untuk tidak mundur, meski banyak yang ragu melihat langit seolah melindungi Kabah. Keesokan harinya ada berita kilat menyambar di sekitar Kabah dan kali ini sejumlah pasukan Abdullah bin Zubair terkena. Hajjaj yang mendapat laporan peristiwa itu segera bangkit dan berkata kepada pasukannya. Lihat mereka kena sambar kilat. Kita dalam keadaan yang benar, dan mereka yang burhaka. Melihat betapa perkasannya pasukan Hajjaj, sejumlah sahabat dan penduduk Mekah mulai meninggalkan loyalitas mereka terhadap Abdullah bin Zubair dan bergabung kepada Hajjaj. Imam Tobari melaporkan 10 ribu penduduk Mekah pindah mendukung Hajjaj, termasuk kedua anak Abdullah bin Zubair, yaitu Hamzah dan Hubaib. Abdullah bin Zubair pergi menemui ibunya, Asma, binti Abu Bakar, dan meminta saran. Asma, yang mepakan putri halifah pertama, Abu Bakar, meminta anaknya terus bertahan melawan. Abdullah bin Zubair mencium kening ibunya, dan kembali ke medan perang. Mereka tahu bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja Abdullah bin Zubair akan terbunuh. Dilaporkan bahwa kemudian Abdullah bin Zubair dibunuh oleh pasukan Al-Hajjaj dengan cara kepalanya dipenggal dan tubuhnya disalib. Dan pasukan Al-Hajjaj lantas berteriak mengumandangkan takbir. Ibunya, Asma binti Abu Bakar, menyaksikan itu semua. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar. Keduanya masing-masing adalah keturunan dua halifah pertama dalam Islam, Abu Bakar dan Umar bin Khotob. Mereka menyaksikan takbir disuarakan atas pembunuhan yang begitu kejam bertempat di Tanah Suci, kota Mekah. Abdullah bin Zubair wafat saat usianya sekitar 68 tahun.